Halo, selamat datang kembali di channel Sejada Biru bersama Langit Biru Kali ini gue mau bikin video ya update mengenai Vicky dan Tukba ya teman-teman Karena di luar lagi hujan dan gue lagi nganggur Daripada gak ada kerjaan, mendingan gue bikin video ya teman-teman Sebenernya hari ini ada imun ya dari Tuan Putri kita, Ibu Negara Upload instastory yang garang banget dilakuin gitu ya Dan hari ini dia upload gitu ya dan itu yang gue mau bahas nanti gitu ya Jadi banyak pertanyaan disitu juga Tapi gue mau memulai dulu dari pertanyaan Banyak teman-teman yang DM ke gue Bang, ayo dong bang pecahkan misteri yang di HPnya Kontakt-kontak Tukba di HPnya Vicky Naki ya Padahal gue udah bikin videonya ya tadi Tapi tetep aja orang maksa Coba keluarin si jada merah Si jada merah juga bakal nyerah gitu ya teman-teman Karena ini aslinya udah blur banget Kalau kita gedein ini aslinya udah blur-blur-blur banget Tapi setidaknya gue mencoba ya teman-teman Jadi disini gue bakal menurunkan tingkat cahayanya Supaya dia kelihatan pola dasar tulisan tersebut Walaupun bakal gak sempurna juga Karena udah terbias gitu kan Karena dia blur dia jadi bias gitu ya Tapi tetep gue akan lakukan itu ya teman-teman Buat memenuhi permintaan kalian dan rasa penasaran kalian ya Walaupun endingnya pasti tebak-tebakan Tebak-tebakan buah manggis gitu ya teman-teman Tapi banyak yang mengira agak ngacau juga Jadi ada baiknya gue meluruskan beberapa kata-kata Yang menurut gue bukan ditulisan ini Jadi tetep ini ada maknanya Dan tetep ada gue yakin bisa mengarah kemana gitu kan Jadi ada kata-kata yang menurut gue Gak masuk dalam deretan tebak-tebakan kita gitu ya Yang pertama Kalau misalnya secara real aja seperti ini gitu ya Ini gambar aslinya kita pebesar doang Gak diapa-apain Dan ini gue langsung download yang HD-nya Dan itu sangat kelihatan Di depan itu huruf A ya Nah yang huruf kedua adalah Satu huruf yang punya ekor di bawahnya Yang punya ekor di bawahnya adalah Kalau alfabet Indonesia adalah A, B, C, D, E, F, G J, P, Q, Y Ya jadi gitu Gak banyak kok Gak banyak yang punya Shape Menggantung ke bawah gitu ya Seperti Y, seperti G Kita ada gantungan di bawahnya Ketika kita ketik pasti Gak sejajar sama tulisan alfabet lainnya Gitu ya Jadi dia agak ke bawah gitu ya Nah itu-itu dari shape ya Jadi tulisan kedua gue yakin Adalah shape Apa ya Kata-kata Apa-apa ya Huruf-huruf yang menggantung ke bawah Dan gak hanya alfabet ternyata Jadi kayak tulisan Turki kan ada Macem-macemnya Kalau kalian lihat Askim yang sesungguhnya S-nya itu ada gantungan juga Ke bawah Tapi gue gak mau Bilang itu askim ya Bisa aja itu S S dalam Kata Apa Huruf Bahasa Turki Gitu Terus Di kosa kata kedua Itu Agak menonjol ke atas Gue yakin ini bukannya Huruf besar Jadi huruf kecil Huruf besarnya cuma di awal Karena dia agak menonjol ke atas Bisa kalian lihat Agak menonjol ke atas Jadi yang Selanjutnya adalah Huruf ke bawah Huruf kecil semua Dan Yang Alfabet nomor 3 Itu seperti agak menonjol ke atas Yang Kosa kata yang menonjol ke atas Itu gak banyak juga ya Dan itu juga tergantung fontnya juga ya Fontnya Kalau gak salah font HP itu font Biasa gitu ya Gak macem-macem gitu ya Jadi Langsung aja gue Kecilin Resolusinya Menjadi seperti ini temen Ya Tetep Enggak Kebaca Tapi disini gue bisa memperkirakan Berapa jumlah huruf Yang ada di HP ini ya Perkiraan gue Hurufnya adalah Sekitar 7 huruf Temen-temen Kalau Askim Kalau tulisan aslinya Askim Itu cuma hanya 5 huruf ya temen-temen Jadi kurang 2 Temen-temen Jadi banyak temen-temen Yang bilang Ya 2 nya itu Itu bang M nya kebanyakan Atau I nya kebanyakan Boleh aja Boleh aja Yang namanya kita nebak-nebakkan Dan Agak susah juga Tulisan yang burem Gini Udah burem Kita Ini jadi Melar gitu kan Mau diapain juga susah Dan Gue tepuk tangan Kalau misalnya ada yang bisa Secara clear ya Bukannya praduga ya Secara clear Membongkar ini Tulisannya enggak Dan Orang yang Pasti tahu Adalah Yang Barang sama Vicky Siapa sih yang pake kacah Kacah mata itu Karena dia yang foto Temen-temen Gue ada videonya Dia yang foto Ternyata Jadi kalau kalian Mau serius Pengen tahu Tanya orang itu Karena dia yang foto Oke Itu Tentang masalah Kontak Kontak Dukba Di hp nya Vicky Jadi gue Gue rasa bukan Suatu yang Big deal Kita yakin Dulu Pernah gue bongkar Tentang masalah Askim Di hp nya Vicky Itu pun dihapus Temen-temen Sama Vicky Di video aslinya Untung gue udah capture Gue udah ini Jadi gak heran Kalau misalnya Ditulis disitu Sayangku Askim Atau apa Terserah kalian lah Sepemikiran kalian Tapi Perhatikan Pola hurufnya juga Jangan asal Ngomong Gue ini Gitu Karena ada beberapa Di komentar sebelumnya Ada yang bilang ini Karena Menurut gue Gak ada Huruf menggantung Yang seperti gue ceritain tadi Itu lebih mendekati Menurut gue Jadi tugas kalian Cari aja Kosa kata Yang tujuh huruf Dan ada huruf Menggantung Di Huruf kedua Nah untuk selanjutnya Adalah kita langsung Ke Ibu negara Ibu negara Ini lagi Update status Update Instastory Dan dia Memakai jaket Jaket biru Kayak langit biru Biru Langitnya biru Dan Gue Pikir ini ada Di Ankara Kayaknya di Sekitaran kampus Kenapa gue berpikir Seperti itu Karena Kalau gue Lihat kemarin Di google map Kampusnya itu Banyak pohon Cemara Jadi hutan Cemara Banyak Kalau di Istanbul Kayaknya agak jarang Jadi Perkiraan gue Prosentasinya mungkin 60% Ini ada di Ankara Tempat kuliahnya Dia Perkiraan gue Jadi mungkin Dia udah balik Dari Istanbul Ke Ankara lagi Untuk memulai Perkuliahan Entah udah mulai Atau mungkin Sekedar Mau kenalan Sama temen-temennya Temen-temen kampusnya Tentu dia ada di dormitori Harus kenalan Sama temen-temen lainnya Dan Banyak yang Nanya Bang Itu jaketnya Jaket apa bang Kayaknya jaket kampus Ya temen-temen Bang Tentu Gue cari dong Jaketnya ini Jaket apa Dan Untungnya disini ada logonya Kalau gak ada logonya Ya gue gak bisa lagi lah Disini ada logonya Temen-temen Disini ada logonya Di logo yang paling bawah Itu adalah Logo Paris Dan itu logonya Logo Menara Paris Nah Kalau udah menara Paris Di atasnya ada tulisan Paris Di bawahnya ada Ini tentu Gue langsung Mengarah ke PSG PSG itu Klub sepak bola Asal Paris ya Prancis maksud gue Jadi PSG itu Panjangannya apa ya Paris Saint Germain Bukannya Jerman ya Jermain Paris Saint Germain Jadi itu klub sepak bola Yang sekarang Kalau gak salah Pemain utamanya Adalah Messi Lionel Messi Dan Satu lagi siapa ya Gue lupa Mbappé Mbappé juga sama ya Mbappé juga di PSG ya Dan Harusnya Tugba itu Harusnya Sukanya Jepentus Temen-temen Kenapa Jepentus Karena ada Pogba Karena Penyak temen-temen Juga Manggil Tugba Itu Pogba Bukan dalam Arti yang Apa ya Arti yang negatif ya Temen-temen Itu Sebutan sayang lah Buat mereka gitu ya Bahwa Tugba itu mirip Nama Pogba Harusnya Jepentus Tugba Jangan PSG Jadi jelas ya Jadi ini bukannya Alma Mater Jaket Alma Mater Tapi Jaket PSG Dan Kemungkinan Dia pingin Sporting Gue gak yakin Kalau Tugba itu Suka bola ya Suka nonton bola ya Gak yakin gue Kalau game aja Dia gak suka Dia gak suka game Temen-temen Jadi Ya Gue gak tau Kalau dia suka Tapi dia sukanya ini Volley ya Volley sama bola ya Mungkin aja temen-temen Dia suka bola Karena Tugba suka volley Kalau orang suka volley Berarti dia orang Suka olahraga Berarti mungkin dia Penggemar PSG Nah Kalau kalian Yang menentang PSG Ini Awas hati-hati ya Harus Dukung PSG Jadi Ya itulah Keliatan Natural banget Mudah-mudahan Ya kayak gini Aje lah Penampilan Tugba Jangan cantik-cantik Tugba Tadi godain Temen sekampus Gitu kan Jadi Seperti gue kemarin Bilang temen-temen Kalau dia udah ada di kampus Tolong ya Jangan Kecuali memang dia Pengen Apa ya Tag temen-temennya Tag kampusnya Berarti kan dia Ingin menunjukkan Wah ini tak kampus Gue Gitu kan Kalau misalnya Kalian Menyerang Kampusnya Mau Istilahnya Uptug Balik kampusnya Gue harap sih Jangan Karena Takutnya Itu ada beban Tersendiri Buat dia Karena Niatnya kan Bukannya Pengen jadi Artis kan Di kampusnya Kalau Temen-temen Kampusnya Pada tau Tugba itu Terkenal banget Di Indonesia Ntar takutnya Dia gak fokus Belajar Nah Kalau gak fokus Belajar Ntar dia gak lulus Lulusnya lama Gitu kan Kalau lulusnya lama Kan nikahnya lama Kalian mau Jadi Tolong lah Support dia Untuk belajar Yang fokus Jangan ganggu dia Jangan ganggu dia Dan kampus Dan temen-temennya Kecuali dia mau Kecuali dia Menunjukkan hal itu Gitu ya Jadi Ya gue seneng aja Ini imun ya Sudah lama banget Kalian gak Ngeliat Instastory-nya Tugba Dan Seolah-olah Tugba mau bilang Hei Gue ada nih Sekarang Di Ankara Gue lagi mau kampus Kemungkinan seperti itu Dia menunjukkan Kepada fans-fansnya Tentu tau dia Sekarang udah punya Banyak fansnya Di instagram dia Udah Ratusan Berapa terakhir ya Gue pengen liat ya Terakhir dia Followernya Uuh 276.000 Temen-temen Dalam waktu Kurang dari Berapa bulan Gitu kan Ya Pantas dia Dapat Perhatian Dari Fans-fansnya Vicky Naki Terutama Fansnya Vicky Naki Dan Tugba ya Jadi itu aja Live kali ini Yang iseng-iseng Gue nih Karena masih hujan nih Hujan Banjir Dan bete banget Gue juga Gak kemana-mana nih Gitu aja Jangan lupa Like, comment, and subscribe Bye-bye